Kementerian Dalam Negeri menunjuk Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T. Sumitra sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Bandung Barat. Mulai Senin kemarin, Yayat mengambil alih tugas Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus dugaan gratifikasi sekaligus swap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kini, Yayat tengah mencari pengganti tiga kepala dinas yang ikut ditahan KPK dalam kasus sama. Tugas dan peran Bupati Bandung Barat diambil alih Wakil Bupati, Yayat T. Sumitra sebagai pelaksana tugas atau PLT. Hal ini menyusul keputusan Kementerian Dalam Negeri karena Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan swap oleh KPK 12 April lalu. Abu Bakar bersama tiga kepala dinas di Kabupaten Bandung Barat ditangkap karena dugaan gratifikasi dan kasus swap senilai 435 juta rupiah. Diduga, Abu Bakar meminta jatah kepada Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah di Bandung Barat untuk pembiayaan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, menjadi calon Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Yayat Sumitra mengaku siap menjalankan tugasnya dan meminta anak buahnya bekerja seperti biasa. Meski terganggu dengan kasus yang menerapa Bupati dan tiga kepala SKPD, Yayat meyakinkan pelayanan publik tidak akan terganggu. Undang-undang sudah mengatur salah satunya kepala daerah itu tidak boleh melaksanakan tugasnya dan kebenangannya pada saat diragukan penahanan. Jadi itu sudah otomatis sehingga pada siang kemarin Pak Gubernur menerbitkan jatah tugas supaya wakil kepala daerah melakukan seluruh tugas dan kebenangan. Setelah menjadi PLT Bandung Barat, Yayat T. Sumitra mengusulkan kepada Gubernur Jabar termasuk kemendagri terkait kekosongan tiga kepala SKPD yang ikut ditahan dalam kasus ini. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV